Pedang angin berbisik jelit satu. Malam gelap, ribuan bintang bercahaya di langit. Seorang pemuda dengan tekun berulang-ulang melatih jurus ik sama. Tubuhnya tinggi tegap, melampaui pemuda lain ik seumuran dengannya. Seluruh bajunya sudah basah kuyut dengan keringat. Terkadang dia bergerak dengan mantap, tapi tidak jarang dia bergerak dengan lambat seakan ragu. Gerakan apa ik harus dia lakukan selanjutnya? Alisnya berkerut, merenungkan gerakan ik sedang dia lakukan. Beberapa kali dia mengulang dan terhenti pada gerakan ik sama. Sampai akhirnya dia berhenti dan melemparkan tubuhnya ke tanah ik berumpu tebal. Sesaat kemudian terdengar dia mengeluh, ahaha, dasar otakku memang bebal, yang lain sudah semakin maju dan mempelajari. Jurus-jurus ik baru, tapi aku baru jurus-jurus dasar pun aku belum menyelesaikan semuanya. Sambil mencabuti rumput dia bergumam pada diri sendiri, untuk apa aku berlatih siang dan malam? Tuan besar Wong Jin juga tidak mengharap banyak dari seorang tukang kebon seperti aku. Aku pun tidak mengharap pekerjaan yang lain, mengatur kebon bunga dan menanam sayuran lebih menyenangkan daripada melelang nyawa menjadi pengawal pribadi Tuan besar Wong Jin. Dengan kemalas-malasan dia berdiri, dilepasnya baju ik SDH basah kuyuk dengan keringat. Bertelanjang dada, dia berjalan melewati, sawah-sawah dan rumah-rumah para pekerja, pemuda itu terus berjalan dengan lesu menuju ke rumah terbesar dan terbawah ik terletak di tengah. Beberapa peronda ik bertemu dengannya mengangguk dan menyapa, hei Ding Tao, baru selesai latihan malam? Pemuda itu mengangguk dan tersenyum ramah, iya paman, sebentar lagi akan diadakan ujian kenaikan tingkat. Semoga kau lulus tahun ini. Ya, terima kasih paman, Ding Tao menyeringai kecut, dalam hati dia sudah membayangkan bakal gagal ujian kenaikan tingkat untuk kesekian kalinya. Sampai di pintu belakang dari rumah mewah itu, kembali Ding Tao bertemu dengan para penjaga. Habis berlatih? Ya paman, jawabnya DGN Sopan. HMM, baiklah cepat masuk. Baik paman. Dengan menunduk hormat pada para penjaga, Ding Tao menyelingap masuk dan bergegas menuju kamar tempat ditinggal. Sesaat sebelum meninggalkan jauh para penjaga itu sempat dia mendengar, sepotong percakapan mereka. Anak baik, sayang bakatnya buruk sekali, ya, kemajuannya lambat sekali. Padahal dia tidak pernah absen dari jam latihan dan masih berlatih sendirian setiap malam. HMM, setidaknya latihan itu membuatnya sehat, dan penjaga yang lain pun tertawa mendengarnya. Ding Tao hanya tersenyum kecut, dia tahu mereka tidak bermaksud buruk, hanya saja memang demikianlah kenyataannya. Ketika Ding Tao berjalan melewati sebuah kebun kecil dekat kamarnya, tiba-tiba sesosok bayangan melompat, menghadang di depannya. Hiya ah! Ding Tao ik sedang melamunkan keadaannya pun, terkejut bukan kepalang, dia melompat surut ke belakang, memasang kuda-kuda, jantungnya berdegup kencang. Melihat Ding Tao ik terkejut tadi, bayangan itu berjalan mendekat sambil terkekeh geli, hihi, kena kau, dari mana sih malam-malam. Seorang gadis berumur belasan berjalan mendekat, gelapnya malam menyembunyikan wajahnya, tapi Ding Tao sangat mengenal suara itu, kera gadis itu berjalan melenggang, suara tawa yang renyah. Nona mudawang, kau mengegetkanku, ujar Ding Tao sambil mendesah lega, tanpa terasa sebuah senyiman terbentuk di wajahnya. Tapi apa yang Nona lakukan malam-malam seperti ini? Kalau ayah Nona tahu, dia akan marah. Huh, aku tidak bisa tidur, jadi kuputuskan untuk berjalan-jalan sebentar di taman, jawab gadis itu sambil mencibir. Ding Tao tergelak mendengar jawaban gadis itu, entah mengapa dia merasa bahagia setiap kali berada di dekatnya, tapi Nona, tidak baik kalau Nona keluar malam-malam bertemu dengan lelaki seperti begini sendirian. Aku kan cuma kebetulan saja bertemu denganmu. Tapi tetap saja Nona, bisa menimbulkan kesan ik kurang baik. Gadis itu mencibir tapi tidak membantah, ah, Ding Tao, sekarang kamu rewel sekali, seperti kakek-kakek saja. Baiklah aku akan masuk kembali ke kamar. Sambil berbicara tidak terasa kedua pemuda dan pemudi itu semakin mendekat. Ketika si Nona muda melihat Ding Tao yang tidak berbaju, mukanya pun jadi bersemu merah dan tanpa terasa Nona muda itu pun memekik kecil, air, idih, idih, tidak tahu malu. Terkejut dan malu gadis itu pun membalikan badan dan berlari kembali ke kamarnya, entah mengapa jantungnya berdegup kencang. Terbayang tubuh yang tegap dan dada yang bidang, dengan otot liat yang terbentuk seperti pahatan. Ding Tao yang baru sadar akan keadaan dirinya jadi gelagapan dan terbata-bata ingin meminta maaf, tapi tidak tahu apa yang harus dikatakan. Tapi setelah beberapa langkah gadis itu berlari, dia berbalik dan tersenyum manis dengan muka yang masih bersemu merah, Ding Tao, semoga ujian nanti kamu lulus ya. Berkali-kali dia sudah mendengar ucapan Iksama, tapi tatkala ucapan itu keluar dari Nona muda itu, hatinya serasa mengembang, dan dengan senyum lebar dia menjawab, Tentu Nona, ujian nanti, ujian nanti saya pasti akan lulus. Tersenyum manis Nona muda itu mengangguk dan pergi meninggalkan Ding Tao sendiri. Ding Tao berdiri memandangi sosoknya yang bergoyang gemulai, dia berdiri dam sampai Nona muda itu tidak terlihat lagi olehnya, sebelum dia berbalik memasuki kamarnya. Senyumnya tidak juga hilang, meskipun dia sudah merebahkan diri di atas tempat tidurnya. Membayangkan bagaimana dia akan lulus ujian beberapa hari lagi, membayangkan kegembiraan Nona muda itu saat dia lulus nanti. Tapi ketika dia teringat akan kegagalannya dalam menjalankan jurus-jurus dasar hingga tamat, senyum itu pun menghilang, digantikan desah kegalauan. HMM, kalau kali ini aku gagal lagi, tentu Nona akan sangat kecewa. Membayangkan wajah Nona muda ik kecewa, dia menggertakan gigi dan mengepalkan tangan, kali ini harus berhasil. Perlahan dia bangkit dari tempat tidur, berlatih, berusaha memecahkan masalah yang dihadapinya. Demikian berhari-hari Ding Tao mencurahkan segenap pikiran dan kekuatannya untuk dapat menguasai jurus-jurus dasar keluarga Wang, hingga harinya tiba. Setiap kali ditemuinya jalan buntu yang membuatnya terduduk klesu, senyum Nona muda yang manis menghalau kegalauan dan memberikannya semangat untuk maju. Hari itu dari tahun ke tahun, selalu menjadi hari ik istimewa, hal ini ada sebabnya. Kakek buyutuan besar Wang Jin, cikal bakal berdirinya perkampungan keluarga Wang, adalah seorang tokoh persilatan yang cukup disegani oleh kawan dan lawan. Meskipun pada perkembangannya keluarga Wang lebih condong untuk mengembangkan usaha mereka dalam pertanian dan perdagangan, namun mereka tidak pernah lalai untuk menjaga nama baik yang sudah dipupuk oleh pendirinya dalam dunia persilatan. Keluarga Wang bukanlah golongan nomor satu yang bisa merajai dunia persilatan, tetapi keluarga Wang juga tidak ingin menjadi golongan kelas kambing yang bisa diinjak-injak dan dijadikan sapi perahan. Sadar bahwa dunia persilatan adalah dunia yang mengandalkan tajamnya pedang dan kerasnya kepalan tangan, cuwon besar Wang Jin pun tidak lupa untuk memperdalam ilmu bela diri. Tanah miliknya cukup luas dan cabang-cabang usahanya pun ada di beberapa kota. Mereka yang menjadi penanggung jawab di tiap-tiap tempat, bukan hanya menjadi pengelola usaha keluarga Wang, tapi juga menyandang nama keluarga Wang dalam dunia persilatan. Itu sebabnya posisi-posisi penting dalam keluarga Wang, haruslah dipegang mereka yang sudah mapan ilmu bela dirinya. Dalam hal mempercayakan tanggung jawab ini, cuwon besar Wang Jin adalah orang ik memiliki pandangan yang cukup terbuka. Posisi-posisi yang penting bukan hanya disediakan untuk anggota keluarga ik bertalian darah saja, tapi setiap mereka yang berada dalam organisasinya mendapatkan kesempatan yang sama. Mereka yang benar-benar berbakat, kemudian ditarik menjadi bagian dari keluarga besar Wang, ada yang lewat perjodohan dengan salah satu keluarga Wang Jin, ada pula yang kemudian diadopsi menjadi anak dari salah satu keluarga Wang. Dengan jalan ini, keluarga Wang tidak pernah kekurangan orang berbakat dan semakin disegani baik dalam dunia perdagangan maupun dalam dunia persilatan. Dan salah satu upaya keluarga Wang untuk menyaring orang-orang yang berbakat ini adalah lewat ujian kenaikan tingkat yang dilakukan pada hari tersebut. Itulah sebabnya mengapa hari itu menjadi hari yang istimewa bagi setiap anggota perkampungan keluarga Wang. Salah satu kisah sukses dalam pertandingan itu adalah Chen Hui, yang ayahnya bekerja sebagai penggembala ternak, ayah dari tuan besar Wang Jin. Berhasil menjadi peserta terbaik pada ujian kelulusan yang diadakan pada masa mudanya, dia kemudian ditarik menjadi pengawal pribadi ayah tuan besar Wang Jin. Setelah beberapa tahun menjadi pengawal pribadi, dia dipercaya untuk mengawasi usaha kain keluarga Wang di kota Changsa. Tidak lama kemudian, dia diambil menjadi menantu oleh salah seorang paman Wang Jin. Memang mereka yang mendapatkan nasib baik seperti Chen Hui hanya bisa dihitung dengan jari, karena selain kemampuan bela diri, keluarga Wang juga melihat sifat-sifat lain dari orang yang bersangkutan. Tapi setiap mereka yang berhasil menunjukkan bakatnya dalam ilmu bela diri, tentu mendapatkan kedudukan yang cukup baik dan bagi mereka yang merasa berbakat, inilah kesempatan mereka untuk menonjolkan diri. Setiap anak-anak dalam perkampungan tuan Wang, termasuk mereka yang bekerja di cabang perusahaan, diwajibkan untuk mempelajari dasar-dasar ilmu keturunan keluarga Wang. Ilmu silat keluarga Wang sendiri bersumber dari Shaolin, yang kemudian dikembangkan menjadi ilmu tangan kosong dan ilmu pedang keluarga Wang, oleh kakek Buyut Wang Jin. Terdiri dari 12 jurus dasar, 9 jurus dasar tangan kosong dan 3 jurus dasar pedang. Setelah menginjak usia belasan, maka pemuda-pemuda itu akan didorong untuk mengikuti ujian kenaikan tingkat, dan jika mereka berhasil lulus, akan diajarkan pada mereka jurus-jurus lanjutan yang terdiri dari jurus pedang keluarga Wang. Kebanyakan dari anggota perkampungan keluarga Wang ada dalam tingkat ini, yang kemudian disesuaikan menurut pengamatan para pelatihnya akan mendapatkan peringkat-peringkat sesuai dengan kemampuannya. Pada hari ujian kenaikan tingkat ini pula diadakan pertandingan bagi mereka yang sudah mempelajari jurus lanjutan, dan menjadi iajang bagi mereka yang ingin menunjukkan kemajuan mereka dalam hal ilmu bela diri. Jurus-jurus tingkat atas yang menjadi jurus andalan, hanya diperuntukkan keluarga Wang sendiri. Kemudian ada pula jurus rahasia yang hanya disampaikan oleh pimpinan keluarga, kepada keturunan keluarga Wang yang dipercaya untuk mewarisi kedudukan sebagai pemimpin keluarga. Beberapa hari sebelum Hari Istimewa itu, para pengurus usaha keluarga Wang berada di beberapa kota lain pun mulai berdatangan. Baik yang datang sendiri, maupun yang datang bersama-sama dengan keluarga dan orang kepercayaannya. Sahabat-sahabat dekat keluarga Wang pun turut berkunjung, orang-orang tua dan berjenggot yang pernah memiliki nama besar. Wajah-wajah keras dan tubuh berotot yang pekerjaannya dalam dunia persilatan hanya disampaikan dengan bisik-bisik dan dari mulut ke mulut. Guru-guru silatik terkenal dengan murid andalannya. Pendek kata berbagai macam golongan hari itu berkumpul. Kedatangan mereka itu sudah menjadi satu keramaian tersendiri, baik mereka yang berjumpa setelah setahun penuh tidak bertemu, maupun pembicaraan TTG orang-orang yang mereka bawa, yang tentunya dipandang memiliki kelebihan dan kisahnya sendiri. Yang sudah tua, ramai membicarakan perkembangan keluarga Wang dan kisah-kisah di masa lalu. Yang masih muda ramai membicarakan harapan mereka di masa depan, tidak luput juga mereka membicarakan kecantikan atau ketampanan dari pemuda yang ini atau gadis yang itu. Pada hari itu hampir seluruh kegiatan dalam keluarga Wang dihentikan, bahkan penjagaan pun tidak seketat. Biasanya, maklum saja hampir seluruh dedengkot keluarga Wang sedang berkumpul sehingga sulit dibayangkan bakal ada orang yang berani mencari gara-gara di hari itu. Setelah upacara sembahyangan di pagi hari dan upacara syukuran yang dipimpin seorang pendektat Tao, maka tiba saatnya untuk anak-anak muda yang bekerja di keluarga Wang untuk mengikuti ujian kenaikan tingkat. Hari itu kurang lebih ada 23 orang yang mengikuti ujian kelulusan, diantaranya dibawa dari cabang perusahaan keluarga Wang. Ujian itu dilaksanakan di sebuah lapangan yang cukup luas, di salah satu sisinya didirikan beberapa tenda besar, tempat orang-orang penting dalam keluarga Wang dan undangan-undangan duduk. Ketika mereka masuk ke dalam lapangan, tepuk tangan pun terdengar. Beberapa orang terdengar bersuit, ada juga yang memanggil-manggil nama orang ik mereka kenal. Salah. Satunya adalah nona muda keluarga Wang yang berteriak cukup keras, Ayo Deng Tao. Semangat. Deng Tao yang sedari tadi menunduk pun mendongakan kepala, wajahnya yang bersemu merah, semakin bersemu merah. Dilihatnya nona muda keluarga Wang melambaikan tangannya, sampai salah seorang kakak lelakinya menarik tangannya sambil tertawa besar. Deng Tao yang berada di antara 23 orang itu pun merasa berdebar-debar. Wajahnya yang bersemu merah lebih banyak menunduk, dalam hatinya dia merasa malu, karena peserta yang lainnya berumur jauh lebih muda dari dirinya. Apalagi Deng Tao termasuk tinggi untuk pemuda seusianya, sehingga dia jadi lebih menonjol lagi dari ke-23 orang itu. Sekilas dilihatnya di deretan terdepan, cuwon besar Wang Jin, bersama istri dan anak-anaknya, sedang bercakap-cakap dengan salah satu undangan, seorang laki-laki berusiaan, kunis dan jenggotnya yang lebat ditatarapi, badannya tinggi tegap menambah wibawanya. Di sebelahnya seorang pemuda yang tampan dengan senyum yang menawan, yang sibuk berusaha mengajak nona muda keluarga Wang untuk mengobrol. Setelah seluruh peserta berbaris rapi di dalam lapangan, cuwon besar Wang Jin berdiri dan memberikan kata sambutan. Tiba-tiba Deng Tao merasa sebal dengan pemuda tampan itu. Dia sendiri merasa heran apa sebabnya dia merasa sebal, kata-kata sambutan dari cuwon besar Wang Jin pun tidak sepenuhnya masuk dalam ingatannya, setiap kali dia menegakkan kepala tentu yang dilihatnya adalah pemuda tampan itu, yang berusaha memikat si nona muda. Sifat nona muda keluarga Wang memang terbuka dan sedikit kelaki-lakian, dengan cepat merasa akrab dengan sahabat barunya. Ketika Deng Tao melihat pemuda itu akrab dengan nona muda keluarga Wang, semakin lama semakin sebal pulau hatinya. Tiba-tiba dia tersadar bahwa cuwon besar Wang Jin sudah selesai dengan kata sambutannya dan para peserta mulai menyebar dan bersiap untuk mendemonstrasikan jurus-jurus. Deng Tao pun segera bersiap. Pertama-tama mereka menjalankan jurus dasar tangan kosong. Satu demi satu, jurus diperagakan, meskipun semuanya memperagakan jurus yang sama, terdapat perbedaan-perbedaan dari seorang dengan yang lain. Beberapa memperagakan jurus-jurus itu dengan setiap kembangan-kembangannya yang membuat jurus-jurus itu terlihat lebih edah tanpa mengurangi kekuatannya. Yang lain lebih menonjolkan kekuatan dari jurus itu, memperagakannya dengan gerakan ik lebih sederhana tapi cepat dan keras. Ada juga yang lebih memperhatikan ketepatan perubahan dari tiap jurus, bergerak dengan tenang, tidak terlalu cepat, tidak pula lambat, setiap gerakan tampak mengalir sambung-menyambung. Namun dengan mudah bisa dilihat mereka memperagakan jurus yang sama. Deng Tao termasuk mereka yang memperhatikan tiap detail, tiap kembangan dan setiap bagian terkecilnya, hanya sayang meskipun gerakannya mantap tapi tak seindah yang lain. Seorang lelaki tua dengan baju hitam sederhana, mondar mandir, memperhatikan gerakan tiap-tiap orang, dia adalah pelatih Gu, Gu Tong Dang. Orang tua ini sudah berumur tujuh puluhan, menjadi pelatih silat keluarga Wong sejak tuan besar Wong Jin masih muda. Ilmu silatnya bukanlah yang terbaik, tapi bakatnya dalam sebagai pendidik sulit dicari bandingannya. Matanya pun jeli dalam menilai bakat seseorang. Dia juga yang bertanggung jawab untuk melatih Deng Tao dan atas penilaiannya pula Deng Tao tidak pernah diluluskan pada ujian tahun-tahun sebelumnya. Sembilan jurus dasar tangan kosong selesai diperagakan, penonton pun memberikan tepuk tangan. Pedang dibagikan ke RN setelah ini mereka akan memperagakan jurus dasar pedang keluarga Wong. Deng Tao menyempatkan diri untuk melihat sekilas ke arah nona muda Wong. Hatinya terasa mengembang saat dilihatnya gadis itu melambaikan tangan ke arahnya. Bagaimanapun juga gadis itu memperhatikan dirinya. Tapi ketika terlihat olehnya pemuda tampan di sampingnya, jantungnya berdegut dan tangannya mengepal kencang, pemuda itu sedang memandang dirinya dengan pandangan mencemooh. Sesaat lamanya pandang mati mereka beradu dan ketidaksukaan berkembang di hati keduanya. Deng Tao tidak berlama-lama memikirkan hal itu, dia sadar saat ini dia harus memusatkan pikirannya pada ujian yang dia hadapi. Pedang-pedang selesai dibagikan, sekali lagi ke peserta berbaris rapi dan menunjukkan kebolahan mereka, jurus berlalu dengan cepat dan tibalah saatnya Gu Tong Dang menyampaikan hasil ujian hari itu. Dengan langkah-langkah yang tenang dia berjalan ke arah Tuan Besar Wong Jin, membawa selembar kertas di tangannya. Tersenyum-senyum, kakek tua ini sesekali melirik ke arah para peserta yang memperhatikan tiap langkahnya dengan wajah tegang. Entah sudah berapa puluh kali dia menjalani ritual yang sama, tapi tidak pernah bosan dia memandangi wajah-wajah muda penuh semangat itu. Selembar kertas itu pun berpindah tangan, Tuan Besar Wong Jin membaca hasil penilaian Gu Tong Dang untuk beberapa saat. Perhatian segenap mereka yang ada di lapangan itu pun tertuju pada Tuan Besar Wong Jin, ketika Tuan Besar Wong Jin tampak menggelengkan kepalanya, setiap orang pun bertanya-tanya, ada apa gerangan. Ketegangan pun mulai merayap, ketika Tuan Besar Wong Jin tampak berdiskusi dengan Gu Tong Dang, apalagi ketika beberapa orang kepercayaan dalam keluarga Wong dipanggil berdiri dan turut ikut menyampaikan pendapatnya. Inilah satu kejutan bagi mereka yang sudah menyaksikan ritual yang sama selama bertahun-tahun, biasanya hasil penilaian Gu Tong Dang selalu diterima Tuan Besar Wong Jin tanpa pertanyaan, sepertinya tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Setelah beberapa lama berdiskusi tampaknya mereka mencapai satu kesimpulan yang sama. Masing-masing kembali ke tempat duduknya sementara Tuan Besar Wong Jin dengan langkah yang tegak maju ke depan. Seperti suara daun ik berdesir-desir, terdengar bisik-bisik di antara penonton yang berada di pinggir lapangan, semuanya sibuk ikut berbisik, mempercakapkan keandahan pada tahun ini. Chuan Besar Wong Jin pun berdehem keras dan mengangkat tangannya sebagai tanda agar semuanya diam. Setelah mendapatkan perhatian dari setiap orang, maka mulailah dia membacakan hasil ujian. Suaranya mengema di lambari tenaga dalam, terdengar ke seluruh penjuru dengan jelas. Kita sebagai bagian dari keluarga Wong, tidak pernah lalayakan asal-usul kita sebagai orang-orang dari dunia persilatan. Tidak pernah lalayakan nama besar pendiri perkampungan ini. Tidak pernah lalai dalam mengasah dan memperdalam ilmu yang sudah menjadi warisan keluarga Wong dari generasi ke generasi berikutnya. Hari ini kita mengadakan satu ujian, bagi generasi yang baru, satu tahapan bagi mereka untuk membuktikan bahwa mereka layak untuk dipercaya. Memperdalam dan memperkaya ilmu warisan keluarga Wong. Dan hasil dari ujian tahun ini, entah sengaja atau tidak, atau dari kebiasaan tuan besar Wong Jin memberikan jeda sebelum mengumumkan hasil ujian, tentu saja membuat setiap orang dengan berdebar menunggu. Seluruhnya lulus. Sorak-sorai pun terdengar dari berbagai penjuru, wajah para peserta ujian pun menunjukkan kelegaan. Bagi Ding Tao dan beberapa peserta yang lain yang sudah takut tidak akan lulus ujian yang ada hanya kelegaan yang besar tetapi bagi beberapa peserta yang lain dan juga sebagian besar penonton masih ada pengumuman yang mereka tunggu-tunggu, yaitu peserta yang lulus ujian dengan nilai terbaik. Ketika gemuruh sorak-sorai mulai meredah, cuwon besar Wong Jin pun melanjutkan, dan peserta dengan nilai terbaik adalah Ding Tao. Gemuruh sorak-sorai mengalahkan sorak-sorai sebelumnya, maklum penonton terbanyak tentu mereka yang tinggal di perkampungan keluarga Wong. Dari cabang-cabang usaha yang tersebar di beberapa kota, jumlahnya mungkin hanya 2-30 orang, sementara Ding Tao mempunyai hubungan yang baik dengan seluruh penduduk di situ. Apalagi semua orang mengetahui ketekunannya selama bertahun-tahun berusaha mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian itu, sementara teman-teman sebaya sudah banyak yang mendahuluinya. Otaknya yang dipandang agak bebal untuk menerima pelajaran silat, justru membuat orang menjadi bersimpati tak kalah melihat ketekunannya yang tidak kenal kata menyerah. Ding Tao kemari, maju ke depan, sambil tersenyum tuan besar Wong Jin memandang pemuda dungu yang berhasil lulus sebagai peserta terbaik itu, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, lulusan terbaik akan menerima hadiah berupa pedang berukir huruf Wong di gagangnya. Pedang itu memang bukan sejenis pedang pusaka yang diperebutkan tokoh-tokoh persilatan, namun pedang itu terbuat dari baja pilihan yang tinggi kualitasnya dan dibuat dengan ketelitian yang tinggi oleh seorang ahli pembuat pedang yang sudah masuk menjadi salah seorang anggota keluarga Wong. Dengan dada berdebar-debar Ding Tao maju untuk menerima pedang tersebut, wajahnya memerah karena malu, menjadi pusat perhatian sekian banyak orang. Nona muda keluarga Wong tidak hentinya bertepuk tangan. Sesampainya di depan, Ding Tao tidak lupa membungkuk, memberikan hormat pada tuan besar Wong Jin. Sambil menepuk-nepuk pundak Ding Tao, cuan besar Wong Jin menyerahkan pedang itu, Selamat, ini semua hasil ketekunanmu selama bertahun-tahun. Tiba-tiba di tengah sorak-sorai itu terdengar suara yang tidak terlalu keras, namun cukup nyaring untuk terdengar oleh orang-orang yang berada di bagian depan. Hebat benar ketekunannya, bertahun-tahun mempelajari jurus-jurus dasar, mungkin nanti setelah an lebih barulah tamat pelajarannya. Cuma entah, waktu itu dia masih kuat mengangkat pedangnya atau tidak. Sontak semua orang ik mendengar itu terdiam dan menoleh ke arah suara itu. Rupanya si pemuda tampan tadi yang merasa tidak senang. Nona muda Wong memuji-muji Ding Tao tidak dapat lagi menahan perasaannya. Dalam hatinya dia tidak bisa menerima, bahwasannya Ding Tao yang dungu dalam pikirannya, bisa mendapat begitu banyak perhatian. Apalagi setelah dia mendengar cerita orang-orang di sekelilingnya, bagaimana Ding Tao gagal dalam ujian di tahun-tahun sebelumnya. Semakin dilihatnya wajah Ding Tao yang berseri-seri, semakin sebal pula hatinya, hingga akhirnya tanpa tertahan muncullah seruan itu. Ketika pemuda itu sadar, ucapannya telah menarik perhatian banyak orang, mukanya pun berubah merah padam, tapi memang adatnya ik tinggi tidak bisa diubah, apalagi dia tidak merasa salah dengan ucapannya tersebut. Dalam hati dia menghibur diri sendiri, HMM, peduli apa orang katakan, toh yang ku ucapkan itu benar. Dalam waktu ik singkat lapangan yang tadinya penuh sorak-sorai jadi lenggang dan sepi. Tidak sedikit pula peserta ik merasa dirinya layak menjadi pemenang bersorak dalam hati dan menanti-nanti apa yang akan terjadi setelah ini. Untuk sesaat tidak ada seorang pun yang bersuara, bahkan tuan besar Wong Jin yang menjadi tuan rumah pun, kehilangan kata-kata. Tadinya dia berharap, tamu undangannya, lelaki and dengan kunis dan jenggot yang rapi. Di pangkas itu, akan menegurnya, menegur anaknya yang sudah kelepasan omongan. Tapi setelah ditunggunya beberapa saat, lelaki itu hanya diam saja, dalam hati Wong Jin memaki, otaknya pun berputar keras. Sebenarnya hubungannya dengan lelaki itu belumlah terlalu akrab, lelaki itu adalah Wong Deo, orang terkuat yang menguasai daerah di sekitar utara sungai Yangtze. Chuan besar Wong Jin sedang berusaha untuk menjalin hubungan di antara mereka karena dia berambisi untuk meluaskan usahanya ke daerah utara. Untuk itu dia membutuhkan hubungan baik dengan orang ini, agar distribusi ke daerah yang baru tidak terganggu. Tujuannya hari ini mengundang Wong Deo dan anaknya, Wong Chen Jin, selain untuk memperdalam hubungan yang sudah ada, juga untuk menunjukkan kekuatan dari keluarga Wong. Bermusuhan tidak menguntungkan, tapi jika Wong Deo memandang dirinya terlalu lemah, juga tidak akan menguntungkan. Sekarang tampaknya Wong Deo justru berusaha menguji keteguhannya, jika dia manda saja dihina sedemikian rupa, tentu Wong Deo akan menganggap dirinya lemah dan bisa menentukan pajak keamanan semaunya sendiri. Jika dia terlalu keras dalam menyikapi masalah ini, bukan tidak mungkin akan timbul permusuhan yang mendalam di antara keduanya, karena dalam dunia persilatan, masalah harga diri seringkali menjadi masalah yang pelik. Tapi bukan tuan besar Wong Jin yang terlebih membuka mulut, bukan pula Wong Deo, melainkan nona muda Wong yang setelah hilang kagetnya, berubah menjadi naik darah, Hi, apa maksudmu berkata demikian? Sambil berkacak pinggang dia berdiri menantang Wong Chen Jin. Wong Chen Jin yang ditantang sedemikian rupa oleh gadis yang sudah memikat hatinya jadi tergagap-gagap. Tapi adatnya memang tinggi, tidak bisa dia mengaku salah ataupun meminta maaf, pun jika itu terhadap gadis pujaannya. Dengan wajah merah padam dia berusaha memela diri, apa salah perkataanku? Jika bukan orang dungu tentu dalam waktu. Singkat sudah menguasai jurus-jurus sederhana macam itu. Jika bukan orang tidak tahu malu, tentu dia akan menolak penghormatan ini. Aku tahu kebaikan hati kalian keluarga Wong, tapi orang dungu dan tidak tahu malu seperti dia, sudah sepantasnya diingatkan. Deng Tao yang mendengar jawaban itu dalam hati merasa semakin rendah diri, meskipun di sudut hatinya ada pula rasa bangga karena nona muda yang dipujanya itu begitu membelanya, tapi sungguh dia berharap peristiwa itu tidak berkepanjangan. Lebih baik buatnya bila gelar lulusan terbaik itu dicabut dan diberikan kepada orang lain. Sungguh mati dia tidak mengharapkan gelar itu, asalkan bisa lulus dia sudah sangat bersyukur. Diliriknya Cuan Besar Wong Jin dan dengan terbata-bata dia berbisik, Cuan Besar, ini, ini, pedang, mungkin memang tidak pantas untuk diriku, aku. Cuan Besar Wong Jin yang mendengar perkataan itu hanya tersenyum, perlahan dia menepuk bahu Deng Tao dan berbisik, Sudah, tenangkan saja hatimu, kita lihat bagaimana, anak ying, menyelesaikan masalah ini. Memang majunya si nona muda Wong Ying Ying ini menyenangkan hati ayahnya, seperti Wong Deo mendiamkan anaknya menghina Deng Tao untuk menguji dirinya, Wong Jin membiarkan Ying Ying maju melabrak Wong Chan Jin dan melihat reaksi Wong Deo. Sementara itu Ying Ying yang mendengar pembelaan Wong Chan Jin menjadi semakin marah, maklum seperti Wong Chan Jin juga nona muda ini, seorang gadis yang tinggi adatnya, sebagai satu-satunya anak gadis dalam keluarga Wong Deo dimanjakan oleh ayah dan saudara-saudara lelakinya, Apa? Apa? Apa katamu? Dungu? Kau yang dungu. Otaknya pun berputar mencari pembelaan untuk Deng Tao dan tiba-tiba teringatlah cerita ayahnya TTG sepak terjangkakek buyuknya ketika masih aktif dalam dunia persilatan. HMM, kamulah pemuda yang tidak tahu tinggi dan dalamnya ilmu silat. Apa tidak pernah dengar perkataan, dengan jurus pedang Wong Chan Yan menguasai Wu Ling? Justru pandanganmu yang lebih dungu dari Deng Tao, tidak bisa menilai kedalaman suatu jurus. Ganti si pemuda yang merasa penasaran, tanpa terasa dia meloncat dari kursinya dan menunjuk-nunjuk ke arah Deng Tao. Dengan gagang pedangnya, Apa? Apa? Aku lebih dungu dari kerbawah itu? Suruh dia melawan aku dan akan aku tunjukkan betapa dungunya dia. Weng Tao yang sejak tadi berdiam diri saja, tiba-tiba berdiri dan menepuk bunda anaknya sambil tertawa-tawa, Hahaha, dasar anak muda tidak punya sopan santun. Berpaling dia ke arah tuan besar Wong Jin dan para tetua keluarga Wong Ik lain sambil sedikit membungkukan badan, Dengan dua tangan rangkap di depan, Cuan-tuan, maafkan anakku yang masih muda ini, memang orang tuanya ini kurang bisa mengajarkan dia sopan santun. Harap maklum, kami tidak lebih dari orang-orang kasar, yang mempelajari ilmu perang tapi tidak tahu ilmu surat. Tapi memang, orang persilatan, kalau belum beradu pedang dan kepalan, Sepertinya belum menjadi kenalan baik. Bagaimana kalau kita biarkan saja dua anak muda ini bertanding? Sambil menunjuk ke arah ding Tao dia berkata, Biar pahlawan kecil itu memberikan hajaran pada anakku yang kurang ajar ini. Cuan besar Wong Jin membalas penghormatan Wang Deo dengan penghormatan yang sama, Ketika Wang Deo menawarkan pertandingan antara ding Tao dan anaknya, Dia tidak segera menjawab, bagaimanapun juga ada sedikit keraguan dalam hatinya, Ditengoknya Gu Tong Dang dengan alis terangkat, meminta pertimbangan. Gu Tong Dang berpikir sebentar, sambil mengamati Wong Chen Jin. Umur pemuda itu tidak jauh berbeda dengan ding Tao, Dan dia mengajukan ding Tao sebagai peserta terbaik bukanlah tanpa alasan. Jika sekarang dia menyarankan tuan besar Wong Jin untuk menolak pertandingan itu, Tentu akan memalukan bagi dirinya sebagai pengajar. Tapi Wong Chen Jin tentu sudah pula mewarisi ilmu ayahnya, Mungkin hampir tuntas, KRN seumuran dia memang sudah waktunya untuk menerima ilmu dengan tuntas, Sehingga sisanya hanyalah untuk mematangkan ilmu yang sudah ada. Pada kasus ding Tao memang ada perbedaannya, Ding Tao hanyalah seorang anak pembantu yang kemudian dijadikan tukang kebon dalam keluarga Wong setelah orang tuanya meninggal. Sehingga tidak mungkin akan diajarkan ilmu keluarga hingga tuntas, Kecuali jika cuan besar Wong Jin tertarik pada bakat anak muda itu dan memutuskan untuk menariknya menjadi bagian keluarga Wong. Seandainya ding Tao memang sedungu anggapan semua orang, Tentu Gu Tong Dang tanpa berpikir dua kali akan menolak pertandingan itu, Lebih baik bagi dirinya untuk mendapat malu daripada membahayakan muridnya. Tapi Gu Tong Dang bukan menunjuk ding Tao sebagai lulusan terbaik karena belas kasihan. Justru dia melihat satu kelebihan sendiri dari dalam diri ding Tao, Itu pula sebabnya dia dengan sengaja tidak meluluskan pemuda itu untuk mendorong pemuda itu untuk mendalami jurus-jurus dasar yang sama selama bertahun-tahun lamanya. Hanya saja, apakah dengan kelebihannya itu ding Tao akan mampu menjaga dirinya dalam pertandingan itu? Hal ini masih menjadi pertanyaan tersendiri bagi Gu Tong Dang. Sebenarnya perkataan nona muda Wong yang sembelarangan itu tanpa sengaja sudah menebak dengan tepat keadaan ding Tao, Adalah perkataan orang TTG pendiri keluarga Wong, Wong Chong Yan, yang membuat Gu Tong Dang sengaja memaksa. Ding Tao mengulang-ulang jurus yang sama dengan Carol mencegah pemuda itu mengikuti ujian. Sejak pertama melatih ding Tao yang saat itu masih kanak-kanak, Gu Tong Dang melihat kepekaan ding Tao dalam menyerap jurus-jurus yang diajarkan. Detail kecil yang tak terlihat orang, bahkan dirinya sendiri, ternyata bisa dirasakan keganjilannya oleh ding Tao. Ketika ding Tao kecil menyampaikan perasaannya pada Gu Tong Dang dan bertanya, mengapa gerakan tangan itu tidak sedikit lebih ke bawah, mengapa kaki terlalu rapat, dan sebagainya, terbukalah pikiran guru tua itu. Ding Tao memiliki kepekaan terhadap kewajaran suatu gerakan, bagaimana satu gerakan yang lebih halami dapat menghasilkan tenaga yang lebih besar, lebih cepat, lebih mudah mengubah kedudukan dan sebagainya. Sejak saat itu, Gu Tong Dang berusaha mengarahkan ding Tao untuk merenungkan setiap gerakan yang dialakukan. Bukan hanya dari sisi kewajaran alamiah suatu gerakan, namun juga dari sisi strategi dalam sebuah pertarungan. Itu sebabnya ding Tao membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum dapat meyakinkan ke-12 jurus dasar itu, karena bagi ding Tao setiap gerakan, setiap kedudukan yang diambil tiap-tiap jurus, merupakan satu rangkaian gerak, langkah ke depan. Seperti seorang ahli catur memainkan biji caturnya, setiap kali ding Tao melakukan pembukaan maupun gerakan, dalam benaknya sudah terbayang apa gerakan selanjutnya, seandainya lawan bereaksi demikian atau demikian. Kelebihan ding Tao ini disimpan sendiri oleh Gu Tong Dang yang tidak ingin ding Tao yang rendah hati itu berubah menjadi sombong, sehingga bakat yang ada menjadi terbuang sia-sia. Di luar mulutnya selalu menunjukkan kedunguhan ding Tao, sementara secara diam-diam dan lewat perkataan-perkataan yang sepertinya sambil lalu, dia memberikan petunjuk dan arahan pada ding Tao tanpa anak itu sendiri menyadarinya. Dengan berdebar-debar akhirnya guru tua itu mengangguk, meskipun ding Tao mungkin tidak bisa memenangkan pertandingan, tapi guru tua itu yakin ding Tao akan dapat bertahan. Keluarga Wong tidak akan dipermalukan dan pandangan orang-orang terhadap ding Tao sendiri tentu akan berubah. Dalam hati guru tua itu berdoa kepada dewa-dewa dan nenek moyangnya, untuk melindungi murid kesayangannya itu. Chuan besar Wong Jin yang tadinya masih ragu, melihat keyakinan Gu Tong Dang, akhirnya menepis habis keraguannya, dengan senyum mengembang dia pun menjawab, Saudara Wong memang bijaksana. Memang urusan anak muda selamanya membuat orang yang sudah tua menjadi pusing. Kalau hanya dijelaskan dengan kata-kata, tentu selamanya akan merasa penasaran. Biarlah setelah pertandingan mereka boleh saling menghargai dan menjadi teman akrab. Dengan perkataannya itu secara tidak langsung Chuan besar Wong Jin, membenarkan perkataan Ying Ying dan dengan halus mengatakan bahwa jurus-jurus dasar keluarga Wong sudah cukup untuk menghadapi ilmu Wang Deou yang diwarisi Wong Chan Jin. Wang Deou bukannya tidak merasakan sindiran halus itu, tetapi Wang Deou sudah malang melintang dalam dunia persilatan selama bertahun-tahun, kontrol dirinya sudah matang, meskipun di dalam hati dia memaki-maki tapi di luaran dia. Tertawa senang, hahaha, benar sekali, benar sekali. Memang anak muda tidak boleh takut dengan sedikit goresan pedang. Anak Jin, majulah sana, mintalah petunjuk pada angkoh kecil itu. Wong Chan Jin yang mendengar perkataan ayahnya itu melompat dengan tangkas ke tengah lapangan. Wajahnya bersemangat, dari perkataan ayahnya dia paham, bahwa meskipun dia harus berhati-hati untuk tidak membunuh lawan, tapi dia tidak perlu sungkan untuk melukai lawannya. Sebentar dia melirik ke arah nona muda Wang sambil tersenyum dan berkata dalam hati, HMM, nona cantik, akan aku pertunjukkan kelebihanku dari pemuda dungu itu. Wang Ying Ying yang melihat senyuman itu melengos membuang muka, dipandangnya Ding Tao dengan cemas, dalam benaknya dia sudah bisa membayangkan bagaimana Ding Tao akan kalah dan terluka. Ding Tao bukannya tidak melihat itu semua, tapi melihat itu justru membuat semangatnya bangkit. Di depan gadis yang disukainya, dia ingin menunjukkan kebolehannya atau setidaknya kejantanannya. Dadanya boleh terbelah pedang lawan, tapi tidak nanti dia akan mundur atau mengeluh. Jika sebelumnya perasaannya kacau balau dan penuh kekhawatiran, ragu akan kemampuannya sendiri, takut jika nanti dia akan mempermalukan keluarga Wang dan dirinya sendiri. Sekarang perasaan itu semuanya hilang. Dengan hati yang membara, dia membungkuk hormat pada Wang Jin sebelum pergi ke tengah lapangan, berhadapan dengan Wang Chen Jin. Cuan besar Wang Jin yang melihat Roma wajah Ding Tao merasa terhibur, dan menjadi semakin yakin bahwa pemuda itu tidak akan mempermalukan nama keluarganya. Kalaupun kalah tentu akan kalah dengan gemilang. Setelah keduanya berhadapan maka Cuan besar Wang Jin pun memberikan arahan, hari ini kita akan melakukan pertandingan persahabatan. Tidak ada dendam permusuhan, baik sebelum maupun setelah pertandingan nanti. Bertandinglah dengan jujur, sebisa mungkin juga jangan sampai saling melukai. Ding Tao mengangguk dengan patuh, baik Cuan Wang. Sementara Wang Chen Jin tersenyum-senyum, tentu saja paman Wang. Dalam hatinya Wang Chen Jin sudah merancangkan bagaimana dia akan mengalahkan Ding Tao dengan gemilang, kalau perlu dia akan memberikan sedikit tanda metu di wajahnya. Atau mungkin mencungkil salah satu bola matanya, semakin buruk wajahnya semakin baik, supaya dia tidak ada keberanian untuk mendekati Wang Ying Ying. Ayahnya tidak akan marah dan siap memela dirinya, selama pemuda itu masih hidup saja, tentu tidak akan ada masalah panjang. Mulai. Segera setelah mendengar aba-aba dari Wang Jin, tanpa menunggu Ding Tao bersiap, Wang Chen Jin menyerang dengan sigap, ujung-ujung pedangnya tampak berpencaran mengincar titik-titik tubuh yang vital. Cepatnya serangan itu tidak urung membuat Ding Tao gelagapan, beruntung latihan yang berulang-ulang membuat tubuhnya bergerak secara refleks untuk menghindar. Tapi Wang Chen Jin tidak mau melepaskan kesempatan yang baik itu, kakinya bergerak cepat menyusul Ding Tao yang menghindar, pedangnya kembali tampak bergetar dan memecah menjadi beberapa bayang pedang. Tapi kali ini Ding Tao sudah mampu mengendalikan perasaannya, pikirannya sudah mulai berkonsentrasi pada ancaman di depannya, meskipun dia belum sempat memperbaiki kedudukan ataupun mengambil sikap bertahan, tapi dia mampu menghindar ke posisi yang lebih baik. Dalam satu gerakan menghindar itu sekaligus pula Ding Tao menarik pedang dari sarungnya. Serangan Wang Chen Jin yang membadai mulai dihadang oleh pertahanan yang kuat dari Ding Tao. Gerakan Ding Tao tidaklah rumit, namun setiap gerakannya tepat pada sasaran, menutup setiap celah yang ada. Tangkisannya bukan hanya menghentikan serangan Wang Chen Jin, tapi juga selalu membuat Wang Chen Jin kerepotan untuk melanjutkan serangannya. Ini memang pertarungan yang pertama bagi Ding Tao, tapi entah sudah berapa kali dia melangsungkan pertarungan dalam benaknya. Perlahan-lahan dia mulai mampu menyesuaikan sikapnya dan mengamati jurus serangan Wang Chen Jin. Dan pengalamannya bertarung dengan sungguh-sungguh ini membawa kegembiraan baru bagi dirinya. Jika selama ini dia hanya bertarung dalam angan-angan, sekarang gak melihat bayangannya menjadi nyata, dengan desingan pedang lawan mengancam dirinya membuat darahnya mengalir deras. Setiap gerakan membuat semangatnya semakin terbangun, otaknya berputar keras dan seluruh inderanya menajam. Seperti seekor ikan yang dilepaskan ke dalam kolam besar untuk pertama kalinya, seperti seseorang yang baru saja berhasil belajar berenang, Ding Tao seperti tidak ada bosannya dengan pengalamannya saat itu. Hilang sudah semua rasa takut dan keraguan, yang ada hanya ketegangan yang menggairahkan. Sementara itu bagi Wang Chen Jin, ini bukanlah pertarungan yang pertama bagi dirinya, tapi kesigapan Ding Tao di luar dugaannya. Seandainya saja dia tidak terlalu menganggap remeh Ding Tao mungkin akan berbeda hasilnya. Sayang pemuda yang tinggi adatnya ini tidak mau melihat kenyataan. Kegagalannya dalam menyerang tidak juga menyadarkan dirinya, apalagi hingga saat itu Ding Tao masih belum membalas serangannya. Akibatnya Wang Chen Jin semakin bernafsu untuk menyerang. Wendou yang menyaksikan pertandingan itu bukannya tidak menyadari kesalahan anaknya, tapi jago tua itu tidak mau menjatuhkan namanya dengan memberikan petunjuk pada anaknya yang sembrono itu. Ketika kebanyakan wajah penonton, termasuk nona muda Wang hiasi kekhawatiran. Senyum bangga justru menghiasi wajah-wajah para jagoan dari keluarga Wang juga menyadari keadaan kedua pemuda itu. Maklum bagi mereka yang sudah cukup tinggi tingkat ilmunya, keadaan kedua pemuda itu tampak jelas bagi mereka. Ding Tao yang kelihatannya selalu terdesak dan diserang, selalu berhasil menggagalkan serangan Wang Chen Jin dan bukan hanya menggagalkan serangan lawannya, Ding Tao juga berhasil membuka celah pertahanan lawan. Jika pada awal-awal Wang Chen Jin masih berhati-hati dan memperbaiki kedudukannya sebelum melancarkan serangan berikutnya, maka setelah lewat beberapa jurus, mulailah pemuda itu kehilangan kesabarannya. Wang Chen Jin hampir meledak dengan rasa marah, ketika serangan demi serangan bisa dihadang oleh Ding Tao, emosinya menjadi semakin terbakar karena dia menyadari bahwa sedari tadi Ding Tao melawannya dengan jurus yang itu-itu saja. Jurus yang remeh tapi sangat mengganggunya. Lubang-lubang kelemahan pun mulai terbuka dalam setiap serangannya. Ding Tao yang selalu mengingat perkataan Wang Jin, tidak dengan segera mengambil keuntungan dari celah yang dilihatnya. Dia khawatir akan melukai Wang Chen Jin terlalu berat. Kebaikan Ding Tao ini salah dimengerti oleh Wang Chen Jin, tidak pernah terbayang dalam benaknya bahwa Ding Tao dengan sengaja melepaskan peluang karena mengkhawatirkan keselamatannya. Jika saja Ding Tao sudah memiliki lebih banyak pengalaman, mungkin Ding Tao akan menyerang melalui celah-celah itu dan menarik serangannya tepat pada waktunya, untuk menyadarkan lawan akan kekalahannya. Tapi tidak demikian yang dilakukan Ding Tao, setiap celah yang dialiat, hanya diisi dengan serangan bayangan dalam otaknya. Diam-diam dia sudah memasukkan serangan mematikan ke arah Wang Chen Jin, tapi bukan itu yang dia tunggu. Wang Chen Jin pun menganggap hal itu sebagai hasil dari ketidakmampuan Ding Tao hingga dalam satu waktu Wang Chen Jin menyerang tanpa memperhatikan lagi pertahanannya. Dalam benaknya Ding Tao tidak akan mampu menghindar, kalaupun menghindar Ding Tao tidak akan mampu mengambil kesempatan untuk menyerang dirinya. Bagaikan kilat Wang Chen Jin bergerak hingga bayangannya tampak seperti menyerang dari dua arah sekaligus. Serangan yang pertama hanyalah tipuan, ketika Ding Tao bergerak seperti yang dia harapkan, Wang Chen Jin dengan Cepat mengubah posisi tubuhnya dan menyerang dari arah yang berlawanan. Di luar dugaan, Ding Tao justru bergerak lebih cepat lagi memotong pergerakan Wang Chen Jin, belum sempat serangan kedua dilancarkan, selarik cahaya pedang berkelebat menetak pergelangan tangan Wang Chen Jin. Serangan Wang Chen Jin yang membadai pun bagaikan dihentakan angin topan, seperti layang-layang yang putus talinya. Hawa pedang menyurut hilang, yang tertinggal hanyalah dua orang pemuda yang saling berhadapan. Ding Tao yang berdiri dengan tegap dengan pedang di tangan. Dan Wang Chen Jin yang menyeringai kesakitan, tangan kirinya memegangi tangan kanan yang sudah membengkak biru, tidak mampu lagi menahan pedangnya yang luncur jatuh ke bawah. Sekali lagi sorak-sorai memecahkan suasana. Para penduduk perkampungan keluarga Wang berlompatan gembira, mengeluh-eluhkan pahlawan mereka hari ini. Para tamu dan undangan yang sudah bersahabat dekat dengan keluarga Wang pun ikut memuji dan memberikan selamat pada anggota keluarga Wang yang kebetulan duduk di dekat mereka. Chuan besar Wang Jin pun tidak menutupi kegembiraannya, akan tetapi dia tidak juga lupa dengan kepentingan bisnisnya di utara. Dengan segera dia menghampiri kedua pemuda itu. Terhadap Ding Tao dia menetpuk pundak pemuda itu dan mengucapkan pujian singkat, Bagus, sekarang pergilah dan cari Wak Guan untuk mengobati luka tuan muda Wang. Kemudian diri bimbingnya Wang Chen Jin yang terluka kembali ke tempat duduknya. Wajah Wang Deo memerah, untuk sesaat dia kelihatan seperti tokoh Guan Yeu dalam kisah-kisah kepahlawanan zaman dahulu. Tapi dengan cepat dia bisa menguasai dirinya dan buru-buru menyambut kedatangan Chuan besar Wang Jin dan anaknya. Dengan tertawa-tawa dia membungkuk memberi hormat pada Wang Jin, sungguh tepat perkataan orang, ilmu keluarga. Wang memang benar-benar dasyat, siapa sangka dengan jurus menaklukan Wuling, hari ini dengan matuk kepala sendiri bisa aku saksikan. Chuan besar Wang Jin pun segera mengulapkan tangannya, tentu tidak demikian, masalahnya anak-anak muda sering terburu nafsu, jika anak Wang lebih dingin tentu hasilnya akan berbeda. Untuk beberapa saat keduanya berbasah basi saling memuji dan merendahkan diri, dalam hati entah siapa yang tahu. Nona muda Wang pun berceloteh seperti seekor burung menyambut pagi, saudara-saudara lelakinya tertawa terbahak-bahak mendengar celotehannya. Wang Renjie, saudara yang tertua akhirnya menghentikan celotehannya itu. Si nona muda yang kena tegur pun jadi sadar dan memerah mukanya. Salah seorang tamu, menggoda si nona muda dan meledaklah tawa mereka sekalian yang mendengarnya. Tak lama kemudian seorang tabib datang untuk merawat Wang Chen Jin, kemenangan Ding Tao menghapuskan kemarahan. Wang Ying Ying dan dengan penuh perhatian dia ikut pula membantu tabib itu merawat luka Wang Chen Jin. Luka itu sendiri tidak membahayakan jiwa, namun pukulan Ding Tao ke arah pergelangan tangan Wang Chen Jin cukup keras, meskipun hanya menggunakan lempeng pedang yang tidak tajam, tapi pergelangan Wang Chen Jin pun membengkak dan untuk beberapa lamanya tidak bisa digunakan. Hari itu pun dilewatkan dengan banyak kegembiraan bagi keluarga Wang dan Ding Tao khususnya. Gutong Dang pun mendapatkan pujian karena kejeliannya menemukan bakat-bakat baru bagi keluarga Wang. Wang Deo pun bukan orang yang berpikiran pendek, jika dia hanyalah jagoan pedang yang tidak memikir panjang ke depan dan mendahulukan perasaan, sudah tentu dia tidak akan mencapai kedudukannya yang sekarang. Kerjasama antara dirinya dan tuan besar Wang Jin akan membawa keuntungan bagi mereka berdua dan itu lebih penting daripada sekedar mengikuti emosi karena tersentuh harga dirinya. Apalagi tuan besar Wang Jin dan keluarganya pandai membawa diri, ketika pesta hari itu berakhir tuan besar Wang Jin dan Wang Deo pun mencapai kesepakatan kerjasama yang memuaskan keduanya. Untuk sesaat segala sesuatunya tampak berjalan lancar dan memuaskan. Seandainya saja kisah ini berhenti di sini, tapi selamanya dunia persilatan penuh dengan kejutan. Dem-dem dan budi, harga diri dan kehormatan, akibat penasaran seorang anak muda, gelombang besar yang mengubah wajah dunia persilatan di masa itu pun dimulai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.